Apa yang terjadi dengan kesombonganmu tadi? Dimana tatapan arogan di matamu itu? Kemana semuanya pergi? Bukankah kamu Tuan Muda Kuil Luohun? Bagaimana Anda bisa berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Tidakkah kamu pikir kamu kuat? Sejujurnya, aku sangat berterima kasih karena kau memberiku kesempatan untuk menunjukkan betapa mengerikan balas dendamku dan betapa kejamnya metodeku. Aku masih ingat kau pernah berkata bahwa yang lemah tidak boleh berdiri di depan yang kuat. Aku berdiri di depanmu sekarang, menamparkan wajahmu tanpa henti. Semua orang di Kuil Luohun sedang menonton. Setiap kata yang diucapkan Liu Qingyang sepenuhnya mengungkap kebencian dan kemarahan dalam hatinya saat ini. Wajah Yan Douyun yang bengkak tampak mengerikan saat dia meraung, anak nakal, beraninya kau menghina Tuan Muda ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yan Douyun menyesal tidak membunuh Liu Qingyang saat itu. Jadi apa kalau aku menghina kamu? Aku tidak hanya menghinamu, tetapi aku juga menamparmu di depan semua orang di Kuil Luohun. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Liu Qingyang meraung dengan marah. Ledakan. Ah! Tinju Liu Qingyang menghantam wajah Yan Douyun. Hidung Yan Douyun melesak dan darah menyembur keluar. Rasa sakit yang hebat akhirnya membuat Yan Douyun menjerit dengan sedih. Tuan Muda, ketiga tetua itu panik, tetapi mereka tidak berani bergerak. Telanlah. Ribuan murid Kuil Luohun tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Rasa takut yang kuat datang dari lubuk hati mereka. Jadi kamu juga bisa merasakan sakit, kata Liu Qingyang dengan galak. Tahukah kamu? Aku telah melalui banyak hal sejak aku lahir, tetapi aku belum pernah merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh sebelumnya. Liu Qingyang mengeram, berusaha sekuat tenaga untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan. Geram Yan Douyun. Jangan terburu-buru. Balas dendamku baru saja dimulai. Kau bisa datang setelah aku selesai. Liu Qingyang berkata dengan keras sambil membalikkan tangannya dan sebuah belati muncul di telapak tangannya. Liu Qingyang mencengkeram belati itu erat-erat dan membuat beberapa sayatan pelan di wajah Yan Douyun. Belati ini cukup tajam. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yan Douyun mulai panik menghadapi ancaman kematian. Wajah Liu Qingyang tanpa ekspresi. Potong telingamu. Apa? Tidak-tidak. Yan Douyun benar-benar panik. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi mustahil baginya untuk melepaskan diri dari kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan ini. Berhenti. Raungan marah Yan Suihan tiba-tiba terdengar. Yan Suihan yang terluka parah, terlempar kembali. Mata ketiga tetua, Luohun Douyun, Luohun. Yan Douyun masih hidup. Tuanku Ilohun, jangan lupakan peringatanku. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya. Feng Wuchen mengingatkannya lagi dengan senyum cerah. Tubuh Yan Suihan bergetar hebat. Dia menatap longkiannya dengan ngeri, lalu menatap putranya yang sedang disiksa oleh Liu Qingyang. Ko? Ah! Yan Douyun menjerit lagi saat belati di tangannya terjatuh dan sebuah telinga terlepas. Yun, er. Yan Suihan meraung cemas. Telingaku, telingaku, Yan Douyun berteriak ngeri. Ko? Ah! Liu Qingyang mengayunkan belatinya lagi, dan telinga lainnya terbang keluar dari tubuh Yan Douyun. Rasa sakit yang tajam membuat Yan Douyun menjerit lagi. Metode kejam Liu Qingyang membuat para pengikut kuil Luohun ketakutan. Beberapa pengikut yang lebih pengecut bahkan pingsan di tempat. Ayah! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Yan Douyun berteriak minta tolong dengan ngeri. Feng Wuchen mencibir, ayahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Yang lemah harus rendah hati di hadapan yang kuat. Jika yang kuat menginginkan yang lemah melakukan sesuatu, mereka harus melakukannya dengan patuh dan tidak melawan dengan bodoh. Berhenti! Yan Suihan berteriak panik, Bukankah sudah cukup anakku disiksa seperti ini? Apa yang kamu inginkan? Putramu setuju untuk membalas dendam. Aku juga mengatakan bahwa saudaraku akan merasa puas. Saudaraku baru saja memulai. Jika putramu tidak mengajarinya dengan baik, saudaraku akan mengajarinya untukmu. Selain itu, saudaraku hanya menamparmu beberapa kali dan memotong dua telingamu. Apa masalahnya? Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tertawa. Wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Hanya beberapa tamparan. Memotong dua telinga bukanlah masalah besar. Yan Douyun, apakah kamu masih ingat di mana kamu memukulku? Liu Qingyang bertanya dengan galak. Pada saat ini, Liu Qingyang seperti iblis berdarah dingin. Mendengar ini, mata Yan Douyun membelalak. Ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Tidak, tidak, tidak. Yan Douyun meraung ketakutan. Yan Douyun benar-benar takut. Pada saat ini, dia sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Ledakan, ledakan. Puff, puff. Liu Qingyang menghantamkan telapak tangannya ke dada Yan Douyun. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Yan Douyun memuntahkan darah. Kemudian, ia menendang perut Yan Douyun, menyebabkannya memuntahkan setegup darah lagi. Yan Douyun tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatannya, dia hanya bisa membiarkan Liu Qingyang menghajarnya. Rasa sakit seperti itu membuat Yan Douyun merasa lebih buruk dari kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Puff, puff, puff. Semua tinju yang ganas mendarat di dada Yan Douyun. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan semua tulang di dadanya patah. Organ-organ dalamnya rusak parah, dan dia memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, dia terluka parah. Baru ketika Yan Douyun terluka parah barulah Long Kianye menarik kekuatannya. Kekuatan yang memerangkap Yan Douyun menghilang, dan Yan Douyun yang terluka parah tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dia hendak berlutut. Liu Qingyang mencengkeram kerah baju Yan Douyun dan mengangkatnya. Dia berkata dengan dingin, ini belum sampai pada titik di mana kamu harus berlutut. Mari kita lakukan satu per satu. Kau, kau iblis. Bunuh. Bunuh aku, kata Yan Douyun lemah. Saat ini, dia hanya ingin mati. Liu Qingyang menyeringai jahat dan berkata, sudah kubilang sebelumnya. Kau tidak bisa mati tanpa izinku. Kau hanya bisa mati jika aku menyuruhmu. Puff. Puff. Ah. Liu Qingyang memotong urat di lengan dan kaki Yan Douyun dengan belatinya. Rasa sakit yang hebat sekali lagi menyerang saraf Yan Douyun, membuatnya menjerit. Berhenti. Berhenti. Yan Suihan meraung marah. Dia sangat marah sehingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat, tetapi dia masih tidak berani menyerang. Yan Suihan tahu betul bahwa jika dia menyerang lagi, Long Kianye pasti akan membunuhnya. Tuan Kuil Luohun, jangan khawatir. Putramu tidak akan mati. Kakaku tampaknya tidak ingin membunuhnya. Paling-paling, dia akan menjadi lumpuh, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Seorang cacat. Kamu berani. Jangan pikir aku takut padamu. Paling-paling, kita akan mati bersama. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yan Suihan mengabaikan kehatiannya dan berteriak, Tuan Istana Sungai Jernih. Penguasa Istana Setan Kuning, Cepatlah datang membantu Kuil Luohun. Mati bersama. Feng Wuchen berkata tidak setuju. Aku menantikannya. Jangan mengecewakanku. 2512. Tuan Istana Sungai Jernih. Penguasa Istana Setan Kuning. Cepatlah datang membantu Kuil Luohun. Raungan marah Yan Suihan segera mencapai telinga kedua penguasa istana. Tuan Kuil Luohun. Kepala Istana Sungai Jernih sedikit mengernyit. Ia dapat melihat bahwa Yan Suihan sedang marah dan gelisah. Selain itu, jarang sekali melihat Yan Suihan begitu marah. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Aku belum pernah melihat Kepala Kuil Luohun begitu marah. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tiga tetua, Segera ikuti aku ke Kuil Luohun. Master Istana Sungai Jernih segera memimpin tiga tetua ke Kuil Luohun. Di sisi lain, Master Istana Setan Kuning juga bergegas ke Kuil Luohun bersama ketiga tetua. Jelaslah bahwa kedua kekuatan ini memiliki hubungan baik dengan Kuil Luohun. Wus-wus. Tak lama kemudian, Kepala Istana Sungai Jernih, Kepala Istana Setan Kuning, Dan yang lainnya muncul di langit di atas Kuil Luohun. Aura mengerikan menyebar. Delapan Kaisar Suci. Itu adalah barisan yang mengerikan. Feng Wuchen melirik ke delapan Kaisar Suci dan tersenyum. Banyak pembantu yang datang. Liu Qingyang tidak memperhatikan Yan Doohun saat dia terus menusuk Yan Doohun dengan belatinya. Ah! Jeritan menyayat hati Yan Doohun terus berlanjut. Tuan Kuil Luohun, Apa yang terjadi? Tuan Istana Sungai Jernih bertanya dengan serius sambil melirik Feng Wuchen dan yang lainnya. Yan Suihan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan ekspresi ganas, Yun, R akan dilumpuhkan oleh mereka. Semuanya, Silakan bergandengan tangan denganku dan bunuh mereka semua. Master Istana Sungai Cerah melirik Yan Doohun. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, Tetapi dia terkejut saat melihatnya. Apa jadinya dia? Huff! Siapa yang begitu berani? Siapakah mereka? Kata Master Istana Iblis Kuning dengan garang sambil memancarkan aura yang mendominasi. Mereka ada di sini. Feng Wuchen mencibir. Dia mengamati Feng Wuchen dan yang lainnya dengan tatapan tajam, Namun saat Master Kuil Iblis Kuning melihat longkiannya, Seluruh tubuhnya gemetar dan dia nyaris kehilangan pijakannya. Kepala Kuil Setan Kuning mengira ia berhalusinasi dan mengucek matanya dengan keras. Long, Long Kianyai. Seru Master Kuil Iblis Kuning. Dia ketakutan setengah mati dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tampak seperti melihat hantu. Apa, Long Kianyai? Ekspresi Master Istana Sungai Jernih dan para tetua berubah drastis saat mereka gemetar ketakutan. Master Istana Sungai Jernih belum pernah melihat Long Kianyai sebelumnya, Tetapi dia pernah mendengar tentangnya. Ketika dia melihat Long Kianyai dengan saksama, Memang ada tanda dewa naga di dahinya. Kianyai panjang. Yan Sui Han juga tercengang. Tubuhnya menegang di tempat, Dan niat membunuh serta amarahnya yang mengerikan menghilang tanpa jejak. Yan Sui Han menatap Long Kianyai dengan ketakutan di matanya. Tidak heran dia terlempar hanya dengan satu pukulan. Pihak lain sebenarnya adalah penjaga dewa naga. Putranya sebenarnya telah memprovokasi seseorang dari Kuil Dewa Naga, Dan bahkan melumpuhkannya. Sudah berakhir, mereka sebenarnya dari Kuil Dewa Naga. Semakin Yan Sui Han memikirkannya, semakin takut dia. Dia bahkan merasa putus asa. Meskipun Long Kianyai belum lama kembali ke dunia suci, Kekuatannya sangat mengerikan. Sebagian besar ahli di dunia suci mengetahui keberadaannya, Tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata ada orang yang mengenali wali ini. Long Kianyai tersenyum tipis. Setelah mengenali Long Kianyai dan mengetahui latar belakang Feng Wuchen, Yan Sui Han tidak berani bergerak. Kepala Istana Sungai Jernih, Kepala Istana Setan Kuning, Dan Kaisar Suci lainnya juga tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Liu Qingyang Secara brutal memukuli Yan Douyun. Di hadapan raksasa mengerikan seperti Kuil Dewa Naga, Mereka bagaikan semut. Melawan berarti mati. Tubuh Yan Douyun telah ditebas berkali-kali oleh Liu Qingyang. Pakaiannya berlumuran darah, Dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah Yan Douyun sendiri. Sekarang giliran kaki, kata Liu Qingyang dingin. Dia tampak berdarah dingin dan tanpa emosi. Yan Douyun sangat ketakutan. Dia ingin memohon belas kasihan, Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini karena Yan Douyun tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Liu Qingyang sungguh-sungguh seorang iblis. Ledakan. Retakan. Ah. Liu Qingyang menendang lutut Yan Douyun hingga tulang di lututnya retak. Rasa sakit yang hebat membuat Yan Douyun yang lemah menjerit seperti babi yang disembeli. Yuner, Yan Suihan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, Tetapi dia tidak berani menghentikannya. Jika dia ikut campur, Bukan hanya Yan Suihan yang akan mati, Tetapi seluruh kuil luohun juga akan terlibat. Ledakan. Retakan. Ah. Liu Qingyang menendang lutut satunya. Tulang di lututnya patah, Dan rasa sakitnya membuat Yan Douyun menjerit lagi. Itu belum berakhir. Baru setelah tulang lutut Yan Douyun patah, Yan Douyun berlutut. Ah. Saat dia berlutut, Yan Douyun merasa seolah-olah ribuan anak panah telah menembus tubuhnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung manusia. Kau melumpuhkanku seperti ini saat itu. Bagaimana menurutmu? Sekarang kamu tahu betapa sakitnya aku saat itu. Bukankah rasanya enak? Liu Qingyang bertanya dengan dingin. Suaranya seperti suara iblis. Oh benar, kau juga melumpuhkan tanganku. Kata Liu Qingyang dingin. Retakan. Retakan. Saat berbicara, Liu Qingyang mencengkeram tangan Yan Douyun dan memutarnya dengan kuat. Tangan Yan Douyun patah, dan tulang-tulangnya terlihat. Darah mengucur deras, dan rasa sakitnya membuat Yan Douyun pingsan. Yun, R. Yan Suihan ketakutan dan khawatir. Dia ingin menyelamatkan putranya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia tidak berani mempertaruhkan seluruh kuil luohun. Gul, ribuan murid kuil luohun ketakutan setengah mati oleh metode kejam dan tak kenal ampun milik Liu Qingyang. Master Istana Sungai Bening, Master Istana Setan Kuning, dan yang lainnya juga gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka belum pernah melihat metode yang begitu kejam dan biadab. Kamu pingsan setelah menahan sedikit rasa sakit. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Liu Qingyang berkata dengan dingin. Dia melepaskan Yan Douyun, dan Yan Douyun jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Balas dendam Liu Qingyang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Liu Qingyang berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghentakkan kakinya tanpa ampun. Retakan. Ah! Liu Qingyang langsung meremukkan pergelangan tangan Yan Douyun, menghancurkan daging dan tulangnya. Rasa sakit yang hebat itu membangunkan Yan Douyun yang tidak sadarkan diri, dan sekali lagi menjerit kesakitan. Tapi itu belum berakhir. Retakan. Retakan. Liu Qingyang lalu menghancurkan tangan Yan Douyun yang lain. Kedua kakinya yang lain hancur, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Yan Douyun telah lumpuh total. Bunuh aku. Bunuh aku sekarang. Yan Douyun hanya ingin mati. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk hidup. Bisa dibayangkan betapa takutnya dia. Kamu ingin mati. Itu terlalu mudah. Bahkan jika aku membunuhmu 500 kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencianku. Liu Qingyang berkata dengan dingin. Aku akan melemparkanmu ke Gunung Binatang Roh, tempat di mana aku dilumpuhkan olehmu. Aku ingin kau hidup dalam ketakutan selamanya. Tai Hu. Bawa Yan Douyun ke Gunung Binatang Roh. Aku akan membayar 10 miliar koin emas kepada manajer Su untuk mengirim seseorang untuk mengawasinya. Aku juga akan menyewa seseorang untuk berteriak di telinganya setiap hari. Biarkan dia bersenang-senang. Aku ingin dia berkultivasi di sana selama 10 tahun. Jika terjadi sesuatu selama waktu itu, aku akan pergi ke Kuil Luohun terlebih dahulu. Liu Qingyang berkata dengan kejam. 2.513 10 tahun di Gunung Binatang Roh, Yan Douyun benar-benar putus asa. Bagaimana dia bisa berkultivasi jika ada orang yang berteriak padanya setiap hari? Apalagi sudah lewat 10 tahun. Hukuman seperti itu jauh lebih mengerikan daripada membunuh Yan Douyun. Yan Douyun tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Yan Suihan tidak berani mengatakan apapun. Sudah cukup baik bahwa Yan Douyun masih hidup. Yan Suihan tidak berani meminta lebih. Siapa yang meminta Yan Douyun menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia hina? 10 miliar koin emas, Su Kian, Su Yungu dan Tai Hu tercengang. Itu 10 miliar koin emas. Dalam 10 tahun ini, Kuil Luohun dapat memberikan dukungan kultivasi apapun. 10 tahun kemudian, Aku akan menunggumu untuk membalas dendam. Jangan mati, kata Liu Qingyang dengan nada mendominasi. Liu Qingyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Hebat. Memuaskan. Puas. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Liu Qingyang tersenyum gembira dan berkata, Tai Hu, segera bawa sampah ini ke gunung binatang roh. Taruh dia di tempat kau menyelamatkanku. Beri dia tanah seluas tiga kaki. Ya, ya, Tai Hu menganggup, masih dalam keadaan terkejut. Perbuatan Liu Qingyang yang mengerikan dan brutal tadi telah membuat Tai Hu ketakutan. Tai Hu pergi bersama Yan Douyun yang seperti lumpur. Tidak ada seorang pun di Kuil Luohun yang berani menghentikan mereka. Penguasa Kuil Luohun, Anda seharusnya senang karena putra Anda selamat. Anda juga seharusnya senang karena Anda tidak melakukan apapun. Kalau tidak, semua orang di Kuil Luohun akan mati. Feng Wuchen menatap Yan Suihan yang tak berjiwa dan tersenyum. Tak seorang pun di Kuil Luohun yang berani mengatakan apapun. Mereka tidak mampu menyinggung Kuil Dewa Naga. Tuan Kuil Luohun, masalah Yan Douyun sudah beres. Apakah Anda masih punya hal lain untuk dilakukan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak, jawab Yan Suihan dengan suara gemetar. Yan Suihan ketakutan. Dia baru saja menyelamatkan Kuil Luohun. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak sabar menunggu Feng Wuchen dan yang lainnya segera pergi. Karena tidak ada yang lain, kami pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan hendak terbang menjauh. Tunggu. Pada saat ini, suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar di langit di atas Kuil Luohun. Kemudian, gelombang aura yang menakutkan menekan ke bawah. Yang mulia suci bintang satu. Ekspresi Long Kianye berubah suram. Para ahli dari Kuil Roh bela diri. Sepertinya kita sudah lama menjadi sasaran. Santong mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen dengan tenang menatap langit, tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah lama merasakan keberadaan orang ini. Pemilik tokoh Su, kalian pergi dulu, kata Liu Qingyang dengan sungguh-sungguh, tidak bermaksud membiarkan Su Kian dan yang lainnya ikut campur. Su Kian mengangguk. Dia tidak ingin menambah masalah. Jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan membantu. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban. Suara ini adalah pelindung King Hong dari Sekte Jiwa Suci. Ekspresi Yan Suihan berubah drastis. Benar sekali, dia pelindung King Hong. Master Istana Sungai Jernih, Master Istana Setan Kuning, dan yang lainnya sangat yakin. Aura mengerikan menekan ke bawah. Kecuali Feng Wuchen, semua orang terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatan apapun. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Long Kian Yei, Santong, Feng Wuchen, ini adalah alam suci yang mendalam. Kalian telah masuk tanpa izin dari kuil roh bela diri. Menurut aturan kuil roh bela diri, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Suara penghakiman yang dingin dan samar datang dari langit. Pelindung King Hong datang untuk mereka. Yan Suihan sangat gembira, dan tatapannya berubah tajam. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus bagi Yan Dou Yun untuk membalas dendam. Dengan pelindung King Hong yang mengambil tindakan secara pribadi, dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi Long Kian Yei dan yang lainnya. Mereka meniru alam dewa naga kita. Wu Qi masuk tanpa izin dan mati. Mereka ingin menggunakan alasan ini untuk membunuh kita. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Saudara Feng, kamu telah menyinggung penguasa Gusuan Zun di gunung salju abadi. Dia tidak akan membiarkanmu dan si Tuan Namong Suan pergi. Long Kian Yei tersenyum pahit. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak masalah. Suara mendesing. Sebuah sosok muncul di langit di atas kuil Luohun. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berpakaian brokat hitam. Dia tampan dan dingin. Orang ini adalah pelindung sekte jiwa suci King Hong. Dia adalah Sein Venerable Bintang 1. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia bisa membuat alam Sein mendalam bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Mencapai alam yang mulia sudah cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Pelindung sekte jiwa suci King Hong. Long Kian Yei mengenali orang ini sekilas. Long Kian Yei, kita bertemu lagi. Pelindung King Hong berkata dengan dingin. Aura dinginnya membuat orang tidak berani mendekatinya. Long Kian Yei merentangkan tangannya dan mencibir. Dia tidak mengatakan apapun. Yan Suihan, apakah kau ingin membalaskan dendam putramu? Jika kau ingin membalaskan dendam putramu, pelindung ini akan mengampuni nyawa bocah nakal itu. Pelindung King Hong bertanya dengan dingin. Sikapnya sangat angkuh, seolah-olah dia bisa membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya kapan saja. Yan Suihan benar-benar bersedia, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Kuil Luohun bukanlah kekuatan bawahan Kuil Roh Beladiri. Begitu dia berbicara, itu sama saja dengan menaruh dendam pada Kuil Dewanaga. Ketika Kuil Dewanaga menyelidikinya, Kuil Roh Beladiri mungkin tidak akan menyelamatkan mereka. Pelindung King Hong, kami tidak tahu apakah Anda bisa membunuh kami, kata Long Kian Yei dengan dingin. Pelindung King Hong melirik Long Kian Yei dan berkata dengan dingin, Long Kian Yei, pelindung ini tahu kekuatanmu. Tapi jangan lupa, pelindung ini adalah seorang Saint Venerable. Berurusan denganmu semudah membalikkan tanganku. Oh, sangat kuat. Apakah kamu ingin mencoba? Feng Wuchen mencibir. King Hong menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen selalu penuh percaya diri, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Hal ini membuat King Hong sangat tidak senang. Yang mulia Gu Suan Zun dan Namong Suan tahu Anda ada di sini, kan? Jika kamu mati, mereka pasti akan sangat marah, kan? Feng Wuchen mencibir. Apakah begitu? King Hong menjawab dengan dingin. Detik berikutnya, dia muncul di depan Long Kian Yei tanpa suara. Kecepatannya sangat mengerikan. Ekspresi Long Kian Yei sangat serius. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Santong, bawa saudara Feng dan King Hong pergi. Long Kian Yei segera mengirim pesan ke Santong. Tidak perlu, Feng Wuchen menjawab melalui telepati. Santong melambaikan tangannya dan membawa Feng Wuchen dan Liu Qing yang di belakangnya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pelindung King Hong juga menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu tanpa kendali. Oh, kekuatanmu telah meningkat pesat, kata pelindung King Hong dengan dingin. Sayangnya, dengan kekuatan Long Kian Yei, dia sama sekali tidak bisa menggoyahkan pelindung King Hong. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pelindung King Hong berkata dengan dingin, Long Kian Yei, aku akan jujur padamu. Saat kau melangkah ke alam sage yang mendalam, kuil roh bela diri sudah tahu dan memasang jebakan yang tak terhindarkan. Bahkan jika kau memiliki teleportasi, kau tidak bisa pergi hidup-hidup. Anggap saja ini balas dendam untuk Wookiee. Dragon God Supreme, akan terus diperbarui di bar. Tidak ada iklan di situs web. Harap tandai dan rekomendasikan bar ini. 2.514 Oh, jaring yang tidak bisa dihindari. Saya sedikit takut. Long Kian Yei menyeringai seolah dia tidak peduli dengan ancaman pelindung King Hong. Seperti yang diharapkan dari pelindung kuil Dewa Naga. Kau masih bisa begitu tenang setelah menerobos masuk ke wilayah kuil jiwa bela diri. Puji pelindung King Hong sambil tersenyum tipis. Long Kian Yei perlahan menarik tangannya dan mengangkat bahu sambil tersenyum. Tidak bisa menahannya. Aku sudah terbiasa. Aku ingin tahu apakah teknik baruku dapat mengalahkannya, pikir Long Kian Yei dalam hati. Lagi pula, kultifasi pelindung King Hong sudah berada di level yang mulia. Bahkan seorang kaisar suci bintang 9 tidak dapat mengalahkan seorang yang mulia bintang 1. Jika dia tidak mengembangkan teknik hebat yang diberikan Feng Wuchen kepadanya, Long Kian Yei tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pelindung King Hong. Sudah waktunya menguji kekuatan teknik baru ini. Long Kian Yei dipenuhi dengan antisipasi saat niat bertarung yang kuat melonjak keluar. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pelindung King Hong, Long Kian Yei tidak khawatir. Ada apa dengan niat bertarung yang kuat ini? Long Kian Yei benar-benar berpikir dia bisa melawanku. Pelindung King Hong sedikit bingung. Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya menganggapnya sebagai sikap Long Kian Yei yang sedang marah. Pelindung King Hong, aku baru saja mengembangkan teknik yang kuat. Apakah kau ingin mencobanya? Tanya Long Kian Yei sambil tersenyum. Teknik yang ampuh. Pelindung King Hong tertegun dan kemudian berkata dengan dingin, Tidak heran kau begitu tenang. Aku bahkan merasakan niat bertarungmu. Jadi kau telah mengembangkan teknik yang kuat. Pelindung King Hong mengaitkan jarinya dan berkata dengan dingin, Tunjukkan. Long Kian Yei melirik Feng Wuchen. Karena saudara Feng begitu percaya diri, maka mari kita coba. Long Kian Yei berpikir dalam hati. Energi asal dan energi atribut api di tubuhnya tiba-tiba meletus. Mereka menyatu. Dengung-dengungan. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Suci Bintang 7 meletus seperti gunung berapi. Aura Long Kian Yei melonjak dengan dahsyat. Kekosongan dalam radius puluhan ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Dalam sekejap mata, kehampaan itu berubah gelap. Di kuil Luo Hun, Yan Sui Han, kepala kuil Sungai Jernih, kepala kuil Setan Kuning, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Hal ini terutama berlaku bagi Yan Sui Han. Memikirkan kembali bagaimana ia memandang rendah Long Kian Yei dan bahkan berani mengambil inisiatif untuk menyerang, ia merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Aura Long Kian Yei melambung ke puncak, dan kecakapan bertarungnya telah menembus ke puncak tahap 8 bintang suci. Begitulah mengerikannya energi sumber, itu telah meningkatkan kecakapan bertarung Long Kian Yei hingga 1 bintang penuh. Dengan sebuah pikiran, sebuah artefak suci yang kuat muncul. Kekuatan tempur Long Kian Yei melonjak lagi, langsung menembus level Kaisar Suci bintang 9. Auranya yang meluap-luap terasa menyesatkan. Kehebatan pertempuran Fir telah meningkat hampir 2 bintang. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Telanlah. Yan Sui Han dan Kaisar Suci lainnya menelan ludah mereka karena takut. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka memucat. Seperti yang diharapkan dari pelindung kuil Dewa Naga. Kemampuan bertarungnya memang hebat. Pelindung King Hong berkata tanpa ekspresi. Dia tidak terkejut maupun khawatir. Terima kasih atas pujiannya. Long Kian Yei mencibir. Kilatan tajam melintas di mata Long Kian Yei saat tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat dalam. Aura pertempurannya yang melonjak naik dengan liar. Aura macam apa ini? Hal itu benar-benar membuat pelindung ini merasa seolah-olah dunia akan hancur. Pelindung King Hong diam-diam terkejut saat alisnya sedikit berkerut. Ekspresi pelindung King Hong akhirnya berubah menjadi lebih serius. Pelindung King Hong juga bisa melihat bahwa teknik yang akan digunakan Long Kian Yei sangat kuat. Kekuatan mengerikan meletus dengan dahsyat saat ruang bergetar hebat. Badai kematian melanda tanpa henti. Pemandangan mengerikan semacam ini hanyalah kehancuran. Teknik Santo Kuno. Telapak penghancur api surga. Long Kian Yei menatap pelindung King Hong dengan tatapan tajam. Kemudian, dia tiba-tiba meraung saat tangannya menyala dengan api yang berkobar. Segera setelah itu, dia menyerang pelindung King Hong dengan telapak tangannya. Suis-suis-suis. Berdengung-berdengung. Puluhan telapak tangan atribut api yang sangat besar melesat satu demi satu dengan ledakan sonic yang dahsyat. Ruang gelap itu diterangi. Itu adalah eksistensi yang tak tertandingi. Pelindung King Hong masih tenang saat melihat jejak telapak tangan mengerikan yang melesat ke arahnya. Namun, saat jejak telapak tangan mengerikan itu mendekat, ekspresinya berubah drastis. Teknik telapak tangan macam apa ini? Setelah menggunakannya, kekuatannya benar-benar meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Pelindung King Hong sangat terkejut dan ngeri. Pelindung King Hong tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan kekuatan mengerikan dari Saint Venerable bintang 1. Selain itu, itu adalah kekuatan atribut air yang mengerikan. Air menangkal api. Teknik suci. Gelombang mengamuk. Pelindung King Hong meraung saat gelombang dahsyat selebar puluhan ribu kaki muncul entah dari mana. Itu sangat mengerikan dan mengejutkan secara visual. Tampaknya ia akan menelan lusinan jejak telapak tangan Long Kianye yang mengerikan. Long Kianye, air melawan api. Tidak peduli seberapa kuat teknik telapak tanganmu, itu tidak berguna, kata pelindung King Hong dengan dingin. Oh, benarkah? Ekspresi Long Kianye tidak berubah sama sekali. Dia sama sekali tidak khawatir. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, puluhan pohon palem yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan lautan yang luas. Ledakan itu mengguncang bumi, dan pohon palem yang menyala-nyala itu dengan cepat ditelan oleh lautan. Long Kianye, teknik telapak tanganmu tampaknya biasa saja. Pelindung King Hong mencibir. Dia masih sedikit terkejut tadi, tetapi dia tidak menyangka itu adalah alarm palsu. Long Kianye tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu dengan tenang karena dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan itu. Saat pelindung King Hong merasa bangga, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Rasa gelisah yang kuat muncul di hatinya saat dia menatap lautan luas dengan mata terbelalak. Berdengung-berdengung. Puluhan telapak tangan mengerikan yang ditelan oleh laut tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Laut berguncang hebat dan menggulung kolom air yang besar. Uap air itu seperti lautan awan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan atribut apinya menguapkan lautanku. Wajah pelindung King Hong berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia memiliki kultivasi seorang yang mulia suci dan menggunakan teknik suci, tetapi dia tidak dapat menahan teknik suci seorang kaisar suci. Dalam waktu kurang dari satu menit, puluhan ribu kaki laut langsung menguap. Puluhan telapak tangan berapi yang mengerikan itu masih utuh. Mereka bahkan tidak melemah sama sekali. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Pelindung King Hong tercengang. Yan Suihan dan yang lainnya tercengang dan ketakutan. Teknik mengerikan macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Bola mata pelindung King Hong hampir jatuh. Maju, teriak longkiannya sambil melambaikan tangannya dengan ganas. Wus-wus. Berdengung-berdengung. Puluhan telapak tangan berapi yang mengerikan melesat lagi dan tanpa ampun menyerang ke arah pelindung King Hong. Perlindungan esensi suci. Pelindung King Hong meraung ketakutan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan perisai energi dan pada saat yang sama, mengeluarkan baju tempur artefak suci. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Puluhan telapak tangan berapi yang mengerikan membombardir perisai energi pelindung King Hong satu demi satu. Ledakan itu memekakan telinga dan mengguncang langit. Retakan. Tiupan-tiupan. Perisai energi yang besar dan mengerikan itu benar-benar retak. Pelindung King Hong bahkan lebih terkejut. Dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari telapak tangan yang menyala-nyala dan akhirnya memuntahkan setegup darah. 2515. Ini tidak mungkin. Aku adalah seorang yang mulia bintang satu. Longkiannya tidak mungkin bisa melukaiku. Keterampilan macam apa ini? Kekuatan jejak telapak tangan telah meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Pelindung King Hong tidak dapat mempercayai semua ini. Dia tidak dapat menerimanya. Bahkan seorang Kaisar Suci Bintang Sembilan Puncak tidak dapat bertarung melawan seorang yang mulia suci, apalagi Longkiannya yang hanya seorang Kaisar Suci Bintang Tujuh Puncak. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya telapak penghancur api surga milik Longkiannya. Pelindung King Hong benar-benar terluka. Yan Suihan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka sangat ketakutan. Pelindung King Hong adalah seorang yang mulia suci bintang satu. Mungkinkah seorang Kaisar Suci benar-benar memiliki kekuatan yang menantang surga? Saudara Feng, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Santong juga membelalakkan matanya karena terkejut. Dia hampir mati lemas. Jika tidak nyata, King Hong akan muntah darah. Kakak kiannya telah menguasai esensi dari Heaven Flame Destruction Palem dengan sangat cepat. Kau benar-benar kuat. Kalau tidak, mustahil untuk melukai King Hong. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar, seru Feng Wuchen. Teknik yang mengerikan. Aku bahkan belum menguasainya. Liu Qingyang berkata dengan ekspresi tertekan. Jika dia tidak dihukum, dia akan mengolahnya dengan bantuan cincin luar angkasa. Di antara begitu banyak orang, Liu Qingyang mungkin satu-satunya yang belum mulai berkultivasi. Ya ampun, jurus ini sangat mengerikan. Bahkan bisa melukai seorang yang mulia bintang satu. Di kehampaan, Long Kiannya sendiri terkejut. Setelah mengolahnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya melawan musuh. Dia tidak menyangka bahwa serangan itu begitu mengerikan hingga dapat melukai seorang Holy Emperor bintang satu. Perlu diketahui bahwa kultifasi Long Kiannya hanyalah seorang Holy Emperor bintang tujuh puncak. Long Kiannya menatap Feng Wuchen dengan gembira dan berpikir, aku bisa melukai seorang yang mulia suci bintang satu. Siapa yang berani mempercayainya? Pelindung King Hong, bukankah kau mengatakan kalau kemampuanku hanya biasa saja? Bagaimana perasaanmu sekarang? Long Kiannya mencibir dengan nada mengejek, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Wajah pelindung King Hong memerah. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan kemarahan di hatinya membumbung tinggi. Ini adalah akibat dari bersikap sombong dan meremehkan musuh. Long Kiannya tertawa bangga. Pelindung King Hong berkata dengan muram, Long Kiannya, jangan berpuas diri. Kau hanya memiliki seni bela diri yang kuat. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Apa? Apakah kamu ingin mencoba lagi? Long Kiannya mengangkat telapak tangannya dan mencibir. Kau, pelindung King Hong meledak marah, tetapi dia benar-benar tidak berani mencoba. Pelindung pelangi biru bukanlah orang bodoh. Dia mengerti bahwa saat ini dia hanya terluka ringan. Begitu dia terluka parah, Long Kiannya pasti akan membunuhnya. Kakak Kiannya, ayo berangkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penjaga King Hong, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kau harus berhati-hati saat kita bertemu lagi nanti. Kata Long Kiannya sambil tersenyum penuh kemenangan. Ekspresi pelindung pelangi biru tampak menyeramkan saat dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak menginginkan apapun selain menamparkan Long Kiannya sampai mati. Sebagai penjaga sekte jiwa suci, seorang yang mulia suci bintang satu, dia benar-benar dilukai oleh Long Kiannya di depan Yan Suihan dan yang lainnya. Dia bahkan bertanya kepada Yan Suihan apakah dia ingin membalaskan dendam putranya. Long Kiannya, tunggu saja. Aku akan segera mencapai tingkat dua bintang. Pada saat itu, tidak peduli seberapa hebat jurusmu, aku pasti akan membunuhmu. Kata pelindung pelangi biru dengan keras di dalam hatinya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Orang bisa membayangkan betapa marahnya sang pelindung pelangi biru. Penjaga King Hong, bantu aku menyampaikan pesan kepada penguas sagu Suanzun dan Namong Suan. Jangan menantang kuil Dewa Naga. Konsekuensinya sangat serius. Feng Wuchen mengingatkannya dengan ramah sambil tersenyum. Pelindung pelangi biru menyipitkan matanya dan menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Dia berkata dengan dingin, Feng Wuchen, apakah menurutmu kuil Dewa Naga sangat kuat? Ya, mereka sangat kuat. Aku tidak berbohong padamu. Feng Wuchen menjawab dengan serius. Dasar bodoh. Teriak pelindung pelangi biru dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Terserah dia untuk percaya atau tidak. Ada orang-orang dari klan Iblis Langit yang diam-diam mengawasi kita. Ayo kita pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ras setan langit. Ekspresi Long Kianye dan Santong berubah. Mereka tidak menyadarinya. Jangan khawatir, dia tidak akan berani bergerak. Feng Wuchen tersenyum. Saudara Feng, kekuatan seni ini terlalu mengerikan. Setelah kita kembali, aku masih harus mengolah tiga gulungan lainnya. Kata Long Kianye dengan wajah penuh kegembiraan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, untungnya, kakak Kianye memahami esensinya. Kalau tidak, mustahil untuk melukai orang itu. Saya juga ingin berkultivasi. Saya juga ingin berkultivasi. Kata Liu Qingyang penuh semangat. Masih ada satu bulan lagi. Berlatihlah dengan baik dan jangan bermalas-malasan lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu sendiri. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Liu Qingyang dan berkata, Kakak Feng, aku tidak bermalas-malasan. Aku hanya pergi menemui Qingqing dan yang lainnya, Liu Qingyang menjelaskan. Apa, apakah kau mengatakan bahwa pelindung ini melakukan kesalahan? Teriak Long Kianye dengan marah. Seluruh tubuh Liu Qingyang bergetar, dan dia buru-buru berkata, Pelindung Kianye, Anda salah paham. Salah paham, dasar. Lihatlah apakah pelindung ini tidak mematahkan kaki anjingmu. Teriak Long Kianye dengan marah, membuat Liu Qingyang ketakutan dan segera berlari menyelamatkan diri. Anak nakal yang bau, berhenti di situ. Teriak Long Kianye dengan marah. Apakah menurutmu aku bodoh? Berhenti di situ dan biarkan bajingan sepertimu mematahkan kakiku. Liu Qingyang memarahi, tidak mau kalah. Setelah kelompok Feng Wuchen pergi, Pelindung Qinghong juga pergi dengan cepat. Kuil Luo Hun, untung saja kau tidak menyetujui permintaan pelindung Qinghong. Kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Kepala Istana Sungai Jernih berkeringat dingin untuk Yan Suihan. Master Istana Iblis Kuning juga menyekak keringatnya dan berkata, Ya, kita tidak mampu menyinggung Kuil Dewa Naga dan Kuil Jiwa bela diri. Yan Suihan senang karena dia tidak mengatakan apa-apa. Kuil Luo Hun, Yan Dou Yun sudah sangat beruntung masih hidup. Jangan lanjutkan masalah ini. Konsekuensi dari membuat Kuil Dewa Naga marah tidak terbayangkan. Master Istana Sungai Jernih memperingatkan. Tuan Kuil Luo Hun, kami pamit dulu, kata Master Istana Iblis Kuning. Mereka tidak berani tinggal bahkan setengah detik, takut kelompok Feng Wuchen akan berubah pikiran dan kembali untuk menghancurkan Kuil Luo Hun. Pada saat itu, mereka pasti akan terlibat. Yan Suihan ketakutan setengah mati. Beraninya dia melanjutkan masalah ini. Apakah dia punya hak untuk melanjutkan masalah ini? Setelah meninggalkan Kuil Luo Hun, Feng Wuchen kembali ke Kuil Raksasa untuk melanjutkan kultifasinya. Ia berencana untuk menerobos ke alam Raja Suci Bintang 4. Long Kianyei, Santong, dan Liu Qing yang kembali ke alam Dewa Naga. Mereka tidak sabar untuk berkultifasi. Di langit di atas Kuil Luo Hun, sesosok hitam muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah seorang pemuda. Seni macam apa yang baru saja digunakan Long Kianyei? Itu benar-benar mampu melukai pelindung Qinghong. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seni suci tingkat atas. Ria itu terkejut dan terperanjat. Dia belum pernah melihat seni yang begitu mengerikan sebelumnya. Melapor kepada Tetua Wu Ji, bawahan ini telah menemukan masalah yang mengerikan. Ria itu menyampaikan suaranya. Di istana daerah Iblis Surgawi, Tetua Wu Ji perlahan membuka mata tuanya dan bertanya, hal mengerikan apa? Long Kianyei menggunakan kultifasi Kaisar Suci Bintang 7 yang berada di puncaknya untuk melukai pelindung Qinghong, seorang yang mulia bintang 1. Ia mengandalkan seni telapak tangan yang sangat mengerikan. Ria itu melaporkan. Apa katamu? Tetua Wu Ji menjadi pucat karena ketakutan. 2516 Long Kianyei bisa melukai Qinghong. Suara Tetua Wu Ji dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga, Qinghong tetaplah seorang yang mulia. Long Kianyei, seorang Kaisar Suci Bintang 7, dapat melukainya. Penatua Wu Ji, Qinghong terluka oleh Long Kianyei. Ini benar-benar nyata. Bawahan ini melihatnya dengan mata kepala ku sendiri. Teknik Long Kianyei sangat mengerikan. Bawahan ini belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Awalnya, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Namun, saat dia menyerang, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Itu adalah teknik atribut api. Ria itu melaporkan dengan hormat melalui transmisi suara. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Penatua Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukannya mereka tidak pernah melihat teknik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi mereka belum pernah melihat teknik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat. Bahkan seni suci tingkat atas tidak dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Penatua Wu Ji, jika Long Hun dan yang lainnya juga memulah teknik yang mengerikan seperti itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, Ria itu menyampaikan. Dia tidak berani membayangkannya. Apakah kau sudah memuji kultifasi Feng Wu Chen? Tetua Wu Ji bertanya melalui transmisi suara. Bawahan ini belum menunjukkan dirinya, dia juga belum sempat menyerang. Namun, Long Kianye dan yang lainnya telah kembali ke alam Dewa Naga. Feng Wu Chen tinggal di kuil raksasa di alam suci yang mendalam. Akan ada kesempatan segera, Ria itu menyampaikan dengan hormat. Long Kianye dan yang lainnya telah kembali ke alam Dewa Naga, tetapi Feng Wu Chen tetap tinggal di alam suci yang mendalam. Apakah bocah ini tidak takut kalau kuil jiwa bela diri akan berurusan dengannya? Tetua Wu Ji bingung. Penatua Wu Ji semakin penasaran tentang Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, di Sekte Jiwa Suci. King Hong terluka oleh Long Kianye, yang mengejutkan seluruh Sekte Jiwa Suci. Apa, kau terluka oleh Long Kianye? Pemimpin Sekte Holy Soul Sek terkejut. Bagaimana ini mungkin? Para tetua dan petinggi tidak percaya. King Hong adalah seorang yang mulia bintang 1. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Long Kianye, seorang Kaisar Suci bintang 7. King Hong, apakah yang kau katakan itu benar? Seorang tetua bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka Long Kianye bisa mengembangkan seni yang begitu mengerikan. Auranya saja sudah cukup membuatku merasa tidak nyaman. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi bahkan dengan baju sirah suci, aku tidak bisa menghalangi kekuatan ini, kata Qian Rainbow Protector dengan penuh hormat dengan ekspresi yang sangat muram. Bahkan jika kecakapan bertarung Long Kianye telah mencapai level Kaisar Suci bintang 9, tetap saja mustahil baginya untuk melawan seorang pemuja suci. Namun, dia mampu melukaimu. Teknik seperti itu jelas tidak kalah dengan teknik suci kuno. Patriark Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening. Jika pelindung King Hong tidak terluka, Patriark Sekte Jiwa Suci tidak akan mempercayainya. Bagaimana bisa ada seni sihir yang begitu mengerikan? Dari mana Long Kianye mendapatkannya? Wajah seorang tetua penuh dengan keheranan. Dia tidak bisa mempercayainya. Pelindung King Hong menggertakkan giginya dan berkata dengan enggan, Aku juga tidak tahu. Kengerian seni sihir itu berada di luar imajinasiku. Masalah ini sangat penting. Pelindung King Hong, Anda harus melaporkan masalah ini secara pribadi kepada Tuan Gu Suan Zun, kata seorang tetua dengan serius. Ya, saya akan segera menuju ke Kuil Roh Beladiri untuk melapor kepada Tuan Gu Suan Zun, jawab pelindung King Hong dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap. Alasan mengapa pelindung King Hong mengambil tindakan tentu saja karena perintah tersebut datang dari Tuan Gu Suan Zun dari Kuil Roh Beladiri. Tanpa perintah Tuan Gu Suan Zun, pelindung King Hong tentu tidak akan berani memprovokasi Kuil Dewa Naga. Kuil Raksasa Feng Wuchen yang tengah berkultivasi dalam cincin ilahi merasa gelisah dan tidak bisa tenang untuk berkultivasi. Apa yang terjadi dengan Huo Ling Tian? Mengapa tidak ada berita? Apakah sesuatu terjadi padanya? Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Jiwa naga berada di wilayah utara dunia suci. Itu sangat jauh. Jika Feng Wuchen ingin pergi ke wilayah utara, itu pasti akan memakan banyak waktu. Guru, Anda tidak bisa menunda kultivasi Anda lebih lama lagi. Biarkan Kisiao dan yang lainnya pergi ke wilayah utara dan meminta bantuan Yi King Yun, kata Long Shen Jian melalui telepati. Itulah satu-satunya cara. Feng Wuchen mengangguk. Kisiao, Xiao Yun, aku punya misi untukmu. Segera pergi ke olah suci pertempuran surga di dunia tertutup manusia wilayah utara dan temukan Yi King Yun. Katakan padanya bahwa aku memintamu untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di wilayah utara. Jika ada berita, segera kirim seseorang kembali untuk melapor kepadaku, kata Feng Wuchen melalui telepati. Kakak Feng, kita akan segera berangkat, kata Kisiao dengan hormat. Kelima alkemis itu segera berangkat ke wilayah utara. Kisiao dan yang lainnya tinggal di kuil raksasa. Selain menjaga istana, mereka juga berkultivasi. Jarang bagi mereka untuk memiliki kesempatan keluar, jadi tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. King Jiao Long, segera pergi ke pavilion Pil Suci dan temukan Sui Yuner. Tanyakan pada Feng Xiaotian kemana Huo Lingtian pergi, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng, King Jiao Long dan Feng Hunsan menjawab dengan hormat dan segera berangkat menuju alam Dewa Naga. Semoga tidak terjadi hal besar, kata Feng Wuchen dalam hati. Kemudian, ia kembali memasuki kondisi kultivasi. Dengan batu asal Suci, benit ratai darah, dan kristal roh iblis darah, kecepatan kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Butuh waktu sebulan baginya untuk menerobos ke alam Raja Suci Bintang 4. Lakukan. Setelah Kisiao dan yang lainnya pergi, sesosok muncul dan memberi perintah dengan dingin. Suis-suis-suis. Beberapa sosok melintas ke alun-alun kuil raksasa dan segera menyebar untuk mencari Feng Wuchen. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Feng Wuchen bahkan setelah mencari di kuil raksasa beberapa kali. Tuanku, kami telah mencari di seluruh kuil raksasa. Tidak ada jejak Feng Wuchen, kami juga tidak dapat merasakan aura apapun, kata seorang anggota klan dengan hormat. Anggota klan lainnya berkata dengan hormat, Tuanku, saya khawatir Feng Wuchen tidak ada di kuil Luohun. Tidak mungkin Feng Wuchen tidak ada di sini. Aku telah mengawasinya sejak dia kembali. Dia tidak pernah pergi. Mungkinkah dia telah merasakan kehadiranku dan menyelinap pergi? Mustahil, mustahil dia bisa merasakan kehadiranku, lelaki itu mengerutkan kening dan berkata dalam hati. Yang tidak diketahui pria itu adalah bahwa Feng Wuchen sudah merasakan kehadirannya saat berada di kuil Luohun. Hanya saja dia pura-pura tidak melihatnya. Tuanku, apa yang harus kami lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tunggu, tunggu sampai Feng Wuchen muncul. Kata pria itu dengan dingin. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Namun, mereka menunggu selama tujuh hari penuh. Dalam tujuh hari, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam Raja Suci Bintang 4 di Cincin Ilahi. Sudah tujuh hari. Apakah masih belum ada kabar dari Kisyao dan yang lainnya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia semakin khawatir. Dengan pikirannya, Feng Wuchen keluar dari Cincin Ilahi dan memutuskan untuk pergi ke wilayah utara secara pribadi untuk melihatnya. Feng Wuchen baru saja keluar dari istana ketika dia merasakan ada yang tidak beres. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mencibir dan berkata, keluarlah. Jangan bersembunyi. Feng Wuchen. Di dalam istana, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Feng Wuchen sebenarnya ada di istana. Bagaimana itu mungkin? Mereka tidak merasakan apapun sama sekali. Wus, wus, suis, tiga sosok hitam dengan cepat keluar dari istana. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kelan Iblis Surgawi, ada apa? Apakah Zucenshin, si tua itu, mengirimmu ke sini lagi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. 2517. Feng Wuchen selalu berada di istana. Mengapa kita tidak bisa melihatnya? Kami telah mencari di seluruh kuil raksasa dan tidak melihat seorang pun. Aku yakin dia keluar dari istana. Dia pasti tidak kembali dari luar. Ketiga anggota klan itu tampak seperti melihat hantu. Melihat ekspresi mereka, Feng Wuchen sedikit bingung. Zucenshin hanya mengirim tiga orang bodoh. Namun, kultifasi mereka tidak lemah. Satu adalah Sengking bintang tujuh dan dua lainnya adalah Sengking bintang delapan. Lupakan saja. Aku sedang terburu-buru. Aku akan membunuhmu lain kali. Feng Wuchen melontarkan kalimat dan ingin terbang menjauh. Daripada membuang-buang waktu membunuh tiga orang tak berguna, lebih baik dia bergegas ke wilayah utara untuk melihatnya. Desir. Melihat Feng Wuchen hendak pergi, seorang Sengking bintang tujuh segera menunjuk dengan jarinya. Pilar cahaya hitam yang mengerikan melesat keluar. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan dengan mudah menghindar ke samping. Desir-desir-desir. Tetapi pada saat ini, ketiganya sudah melintas dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Awalnya aku berencana untuk mengampuni nyawa kalian, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Feng Wuchen mencibir sedikit. Saat serangan ketiganya mendarat, Feng Wuchen telah menghilang begitu saja. Teleportasi. Ketiganya bereaksi bersamaan. Wah. Detik berikutnya, tiba-tiba terdengar suara tumpul. Feng Wuchen melemparkan Sengking bintang tujuh dengan sebuah pukulan. Serangan itu mustahil untuk dilawan. Hanya sedikit kekuatan ini, kata anggota klan Iblis Langit yang terkena pukulan itu dengan nada meremehkan. Kekuatan pukulan Feng Wuchen tidak cukup untuk melukainya. Feng Wuchen mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, dua anggota klan lainnya segera melancarkan serangan ganas. Feng Wuchen menghindar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera setelah itu, dia melangkah ke dalam kehampaan dan segera menjauh. Ketiganya tidak lemah, Feng Wuchen tidak berani ceroboh. Energi asal dalam tubuhnya dan kekuatan tahap ketiga dari makhluk tertinggi dengan cepat diaktifkan. Kecakapan bertarung Feng Wuchen langsung menembus level puncak Raja Suci Bintang 5. Aura yang mendominasi meledak, dan udara bergulung liar. Dengan sarung tangan Dewa Naga dan Sirah Ilahi, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung tinggi lagi, langsung menembus level Raja Suci Bintang 6. Dalam sekejap mata, kecakapan bertarungnya meningkat dua bintang. Raja Suci Bintang 4, merasakan kekuatan Feng Wuchen, ketiga anggota klan iblis surgawi tercengang. Feng Wuchen hanyalah seorang Raja Suci Bintang 4. Tidak ada yang salah dengan aura ini. Aura kekuatan asli para Dewa Naga. Raja Suci Bintang 4, pria yang bersembunyi di kegelapan juga tercengang. Mereka tidak menyangka kultifasi Feng Wuchen begitu lemah. Bagi mereka, Raja Suci Bintang 4 pada dasarnya hanyalah sampah. Desir. Anggota klan Raja Suci Bintang 7 itu tiba-tiba meledak, kekuatan tiraninya terkumpul di tinjunya, membawa serta serangan yang agung dan tajam. Feng Wuchen mencibir, wajahnya tak kenal takut saat dia langsung melayangkan pukulan ke depan. Wah. Dalam sekejap mata, tinju kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Dengan suara gemuruh yang teredam, kekuatan dahsyat itu bergetar, dan ruang dalam radius beberapa ratus kaki sedikit bergetar. Dalam tabrakan langsung yang dahsyat itu, kekuatan kedua orang itu benar-benar seimbang. Feng Wuchen bahkan tidak mundur setengah langkah pun dari benturan itu. Kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan tempur seorang Raja Suci Bintang 6 bahkan dapat menandingi Raja Suci Bintang 7 sepertiku. Mata pria itu membelalak. Di bawah tekanan kultifasi, Feng Wuchen benar-benar dapat memblokir serangannya. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Kedua anggota klan lainnya juga agak terkejut. Kehebatan pertempuran Feng Wuchen setara dengan peningkatan 3 bintang. Ledakan. Sementara pria itu masih dalam keadaan terkejut, Feng Wuchen telah melancarkan pukulan. Kekuatan tirani dan dahsyat itu sekali lagi membuat pria itu melayang. Mundur segera. Pemimpin klan iblis surgawi yang bersembunyi di kegelapan menyampaikan perintah. Tujuan mereka hanya untuk menyelidiki kultifasi spesifik Feng Wuchen. Sekarang setelah misinya selesai, tidak perlu membuang waktu lagi. Tuanku, hanya ada Feng Wuchen di kuil raksasa. Sekarang setelah kita mengetahui kekuatannya, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya kembali? Tanya seseorang melalui transmisi suara. Feng Wuchen adalah pemimpin kuil Dewanaga, seorang Raja Suci Bintang 4. Bagaimana Long Sihun dan yang lainnya bisa tenang? Feng Wuchen berani tinggal di sini sendirian. Pasti ada orang kuat yang melindunginya dalam kegelapan. Jangan ambil risiko. Cepat pergi. Pria dalam kegelapan itu mentransmisikan pesannya. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kau benar-benar mampu menghalangi kekuatanku. Kekuatanmu tidak sederhana. Pria Raja Suci Bintang 7 itu mencipir. Selesai berbicara, ketiga anggota klan Iblis Surgawi meninggalkan kuil raksasa dengan cepat. Melihat ketiga orang itu pergi dalam sekejap, Feng Wuchen mula-mula tertegun, lalu segera berkata dengan heran, pergi begitu saja. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Tidak seperti klan Iblis Surgawi yang melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Aku hanya menggunakan satu pukulan. Sepertinya situan Zucen Xin itu sudah curiga, jadi dia mengirim mereka untuk menguji kekuatanku. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir, tidak masalah jika Zucen Xin ingin menyelidikinya. Kalau dulu, mereka bertiga pasti tidak akan bisa pergi. Namun, ada hal yang lebih penting sekarang, Feng Wuchen tidak ingin membuang waktu. Dunia suci yang mendalam sangat jauh dari wilayah utara. Feng Wuchen harus segera pindah. Wilayah utara, dunia mistik selatan, dunia suci. Kisyao dan keempat orang lainnya telah tiba di aula suci pertempuran surga di dunia mistik selatan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa aula suci pertempuran surga telah rata dengan tanah. Istana itu hancur berkeping-keping, dan ada mayat di mana-mana. Sejumlah besar darah telah mengering. Kisyao mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kita terlambat. Aula suci pertempuran surga telah bermandikan darah. Aku khawatir tidak ada yang selamat. Siapa yang begitu kejam? Kudengar balai suci pertempuran surga adalah pasukan bawahan kuil dewa naga. Siapa yang berani begitu? Apakah tidak ada yang tahu tentang kuil dewa naga? Su King Feng bertanya dengan bingung. Dari noda darah dan mayat-mayat, kejadian itu seharusnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Setidaknya setengah bulan yang lalu. Dari luka-luka mereka, dapat dilihat bahwa mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Orang yang melakukannya sangat mengerikan. Siaoyun mengerutkan kening. Tidak heran banyak orang panik ketika kami bertanya-tanya. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada balai suci pertempuran surga. Karena mereka begitu takut untuk mengatakannya, itu berarti orang yang melakukannya sangat kuat dan memiliki identitas yang mengerikan. Sangguan Zong berkata dengan sungguh-sungguh. Kisiao, kita tidak tahu apakah Yi King Yun masih hidup atau sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya siang Changjue. Kisiao berkata dengan serius, teruslah bertanya. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen telah tiba di dunia mistik selatan wilayah utara melalui susunan teleportasi. Pada saat ini, dia bergegas menuju ke Aola Suci pertempuran surga dengan kecepatan penuh. Yi King Yun, Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Tidak ada respon. Huo Ling Tian, Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Tidak ada respon. Sesuatu telah terjadi. Feng Wuchen sangat yakin. Dia segera mengirimkan suaranya. Kisiao, aku berada di dunia mistik selatan. Di mana kamu? Apa yang telah terjadi? Kakak Feng, apakah anda ada di wilayah utara? Sesuatu telah terjadi. Aola Suci pertempuran surga telah bermandikan darah. Aola Suci pertempuran surga dunia mistik utara juga telah bermandikan darah. Kita tidak dapat menemukan Yi King Yun. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kisiao buru-buru mentransmisikan suaranya. Aola Suci pertempuran surga telah bermandikan darah. Ekspresi Feng Wuchen langsung berubah suram. Aola Suci pertempuran surga adalah pasukan bawahan kuil Dewa Naga. Seseorang benar-benar berani membantainya. 2518. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu sudah menemukannya? Feng Wuchen bertanya dengan suara berat. Wajahnya sangat muram. Aola Suci pertempuran surga telah dibantai, nasib Yi King Yun tidak diketahui, dan Huo Ling Tian dan Feng Xiaotian tidak ditemukan dimanapun. Ini sudah membuat Feng Wuchen marah. Kakak Feng, kami telah menyelidiki di wilayah utara selama beberapa hari dan bertanya kepada banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Balai Suci pertempuran surga telah dibantai. Selain itu, semua kekuatan yang terkait dengan Balai Suci pertempuran surga telah dibantai. Kami sekarang berada di Menara Suci Alkemis, Qi Xiao menyampaikan. Senior Anihilator dan yang lainnya juga tidak tahu. Feng Wuchen bertanya. Mereka pun tidak tahu, Qi Xiao menyampaikan. Feng Wuchen telah tiba di Aola Suci pertempuran surga. Melihat pemandangan di depannya, kemarahan di hati Feng Wuchen langsung meledak, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Yi Qingyun dapat dianggap sebagai target asuhan Feng Wuchen. Awalnya ia berencana untuk membiarkan Yi Qingyun berkembang di wilayah utara, tetapi tanpa diduga, ia malah musnah. Santong, tidak adakah di antara kalian yang tahu bahwa Balai Suci pertempuran surga telah dibantai di wilayah utara? Feng Wuchen menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya. Aola Suci pertempuran surga telah dibantai. Santong yang tengah berkultifasi tiba-tiba membuka matanya dengan wajah penuh keterkejutan. Saudara Feng, wilayah utara bukanlah wilayah Dewanaga. Kita tidak tahu bahwa Balai Suci pertempuran surga telah dibantai. Apa yang terjadi? Santong menyampaikan suaranya. Pada saat yang sama, dia telah berangkat ke wilayah utara. Aku juga tidak tahu. Feng Wuchen meledak marah. Apakah kuil jiwa beladiri ikut campur di wilayah utara? Feng Wuchen bertanya. Dugaan pertamanya adalah kuil jiwa beladiri. Pasukan kuil jiwa beladiri tersebar di seluruh dunia suci. Selain alam Dewanaga, mereka memiliki pasukan di wilayah utara, selatan, dan barat. Ada juga beberapa pasukan yang tidak kita ketahui, Santong menyampaikan. Feng Wuchen paling khawatir tentang jiwa naga. Jiwa naga yang diam-diam telah ia bangun belum tumbuh, dan sekarang nasibnya tidak diketahui. Feng Wuchen mendorong kekuatan Dewa Waktunya hingga batas maksimal, membalikkan aliran waktu. Namun, betapa kecewanya Feng Wuchen, adegan pembalikan waktu itu sangat kabur, dan dia tidak dapat melihat siapa pembunuhnya. Mungkin karena kultivasi Feng Wuchen terlalu lemah, dia tidak mampu mengendalikan tindakan yang menantang surga tersebut. Tak lama kemudian, Santong muncul dalam sekejap. Ketika Santong melihat aulah suci pertempuran surga yang berlumuran darah, raut wajahnya berubah muram hingga ekstrim. Apakah kau menemukan petunjuk? Tanya Santong. Tidak ada. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan muram. Aulah suci pertempuran surga hanya tunduk padaku. Kenyataannya, itu tidak dianggap sebagai faksi di bawah kuil Dewanaga. Lagi pula, orang-orang kita tidak berada di wilayah utara. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan tahu tentang ini. Santong mengerutkan kening sambil melirik Feng Wuchen yang marah. Bukan hanya olah suci pertempuran surga, nasib Huo Lingtian dan yang lainnya juga tidak diketahui, kata Feng Wuchen dengan muram. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api hitam melesat keluar. Kemanapun api itu lewat, para kultifator yang tewas secara tragis berubah menjadi debu dan berhamburan tertiup angin. Beristirahatlah dengan tenang. Aku, Feng Wuchen, pasti akan menyelidiki kematianmu dan membalaskan dendamu. Feng Wuchen menggertakan giginya dan meraum. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dengan gila-gilaan. Tak seorang pun tahu siapa yang melakukan pertempuran suci surga yang berlumuran darah, dan tidak ada petunjuk. Feng Wuchen tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Santong, apakah kamu punya ide? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Santong. Santong tidak menjawab. Dia sedang melihat luka di salah satu mayat. Saudara Feng, cepat berhenti. Santong berteriak tergesa-gesa. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api hitam itu menghilang. Dia segera bertanya, apa yang kamu temukan? Luka ini, Santong mengerutkan kening dalam-dalam. Luka di dada lelaki yang telah meninggal itu berupa lima garis berdarah. Lima garis darah itu tampak seperti disebabkan oleh senjata tajam. Namun, ketika Santong melihat lebih dekat, dia melihat tanda-tanda korosi. Ada apa dengan luka ini? Apakah kamu mengenalinya? Feng Wuchen bertanya, ini mungkin satu-satunya petunjuk. Bukannya aku mengenalinya, tetapi Lieutenant 1 Pengawal Bayangan Dewa memberitahuku tentang luka ini. Luka ini bukan disebabkan oleh senjata tajam, tetapi oleh energi. Ada juga tanda-tanda korosi. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Lieutenant 1 Pengawal Bayangan Dewa seharusnya tahu tentang itu. Dia pasti mengenali luka ini, kata Santong dengan serius sambil mengirimkan proyeksi suara kepada Lieutenant 1 Pengawal Bayangan Dewa. Feng Wuchen mendekat untuk memeriksanya. Memang, ada tanda-tanda korosi pada lukanya, tepat di tepi lukanya. Disebabkan oleh energi, energi yang korosif, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar atau melihat energi seperti itu sebelumnya. Tak lama kemudian, Lieutenant 1 Pengawal Bayangan Ilahi berteleportasi. Tuan Perdana, Lieutenant 1 Membungkuh Hormat. Lieutenant 1, cepat lihat luka ini. Feng Wuchen berkata dengan cepat. Ya, Lieutenant 1 berjalan mendekat. Ketika dia melihat luka itu, wajahnya langsung berubah dan tubuhnya gemetar. Lieutenant 1 berkata dengan kaget, itu dia. Lieutenant 1, apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Aku ingat kamu memberitahuku tentang luka ini, tetapi aku tidak terlalu memperhatikannya saat itu, tanya Santong. Ekspresi Lieutenant 1 agak terkejut saat dia berkata, Aku tahu, aku tahu tentang luka ini. Tiga tahun lalu, ketika aku datang ke wilayah utara untuk membunuh Wukui atas perintah tetua agung, aku bertemu dengan orang misterius. Kekuatan orang itu sebanding dengan kekuatanku. Dia menyerang untuk menyelamatkan Wukui. Energi orang itu sangat aneh dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan korosi. Karena orang itu, aku gagal dalam misiku dan Wukui menghilang. Saat dia selesai berbicara, Lieutenant 1 menggulung jubah sulamannya dan memperlihatkan lengannya. Di lengannya, ada bercak-bercak darah dan tanda-tanda korosi yang sama. Lukanya sama persis. Wajah Santong penuh dengan keterkejutan. Ini disebabkan olehnya tiga tahun lalu dan belum pulih. Jika bukan karena tetua agung menggunakan kekuatan seorang saint dan cairan spiritual misterius, aku khawatir aku tidak akan selamat. Energi korosif ini dapat melahap esensi darah dan sangat mengerikan. Karena itulah kultifasiku tidak meningkat dalam tiga tahun terakhir. Bahkan leluhur agung tidak berdaya. Tidak seorang pun pernah melihat energi korosif yang aneh seperti itu sebelumnya, kata Lieutenant 1 dengan sungguh-sungguh. Sambil berbicara, Lieutenant 1 dengan lembut menyentuh mayat itu dan mayat itu langsung berubah menjadi debu. Jelaslah bahwa mayat itu telah terkorosi seluruhnya, tetapi masih mempertahankan bentuk aslinya. Kekuatan aneh yang luar biasa ini menyebabkan orang-orang terus-menerus merasa khawatir. Saat mereka mati, mereka sudah terkorosi seluruhnya, kata Lieutenant 1. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, lalu, tahukah kamu siapa yang memiliki energi ini? Saya sudah menyelidiki selama tiga tahun, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya orang ini tidak ada sama sekali. Lieutenant 1 menggelengkan kepalanya. Kau tidak dapat menemukan apapun. Feng Wuchen diam-diam kecewa saat hatinya hancur. Untuk orang yang begitu kejam dan tak berperasaan, Huo Lingtian dan Yi Qingyun mungkin sudah terbunuh. Yi Qingyun bukanlah orang yang suka membuat masalah dan tidak akan memprovokasi siapapun. Mengapa orang ini ingin belajar dari Balai Suci Hevendou? Santong sama sekali tidak mengerti. Feng Wuchen menggertakan giginya dan berkata dengan marah, tidak peduli siapa dia, aku pasti akan menemukannya. 2519 Saudara Feng, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Anda. Santong menebak, apakah maksudmu kuil tertinggi? Feng Wuchen langsung teringat kuil tertinggi. Santong menganggup dan berkata, ya, itu mungkin. Balai Suci Pertempuran Surga telah damai selama bertahun-tahun. Aku sangat mengenal karakter Yi Qingyun. Kehancuran Balai Suci Pertempuran Surga mungkin ada hubungannya dengan kuil tertinggi. Tetapi yang tidak ku mengerti adalah bagaimana sebuah vaksi kecil seperti kuil agung dapat berhubungan dengan orang misterius itu. Santong melanjutkan, Yang mulia, saya telah menyelidiki orang misterius ini selama tiga tahun tanpa hasil apapun. Orang ini terlalu tersembunyi. Saya khawatir akan sulit menemukannya. Pemimpin agung berkata dengan hormat, Sekalipun aku harus menggali tanah sedalam tiga kaki, aku akan menemukannya. Kata Feng Wuchen dengan galak. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat melonjak keluar. Feng Wuchen berteriak dingin, reinkarnasi penentang surga. Namun, tidak ada pergerakan di ruang itu. Yi Qingyun masih hidup jika dia tidak bisa memadatkan tubuh jiwanya. Feng Wuchen berkata dengan yakin. Heaven Devying Reincarnation adalah kemampuan ilahi untuk memadatkan tubuh jiwa. Karena tidak dapat memadatkan, itu berarti tubuh jiwa masih hidup. Feng Wuchen kemudian mencoba memadatkan tubuh jiwa Huo Lingtian dan Feng Xiaotian. Hasilnya, dia juga tidak bisa memadatkannya. Ini berarti bahwa Huo Lingtian dan Feng Xiaotian masih hidup. Tentu saja, tidak masalah apakah mereka masih hidup atau tidak. Selama Feng Wuchen bersedia, mereka tidak akan mati. Saudara Feng, kita tidak tahu di mana orang misterius itu sekarang. Bahkan jika mereka masih hidup, kita tidak tahu bagaimana cara menyelidikinya. Kita tidak punya petunjuk apapun. Santong mengerutkan kening. Ini adalah bagian yang paling sulit. Pengawal bayangan ilahi adalah kekuatan gelap terkuat di Kuil Dewa Naga. Pemimpin besar tidak dapat menemukan petunjuk apapun bahkan setelah tiga tahun. Sangat sulit untuk menemukan Huo Lingtian dan yang lainnya. Selama Huo Lingtian masih hidup, aku punya cara untuk menemukannya. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Tuan tertinggi, apakah Anda punya ide? Pemimpin agung bertanya dengan tergesa-gesa, ekspresinya agak cemas. Feng Wuchen berkata, Huo Lingtian adalah seorang alkemis dan anggota ras jiwa api. Tubuhnya mengandung kekuatan api. Selama dia masih hidup, aku akan bisa merasakan aura apinya. Begitu dia mengatakan ini, Santong dan pemimpin besar terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Merasakan aura atribut api. Saat ini, dia tidak tahu di mana Huo Lingtian dan yang lainnya berada. Bagaimana dia bisa merasakannya? Ada banyak sekali kultifator dengan atribut api di seluruh dunia suci. Bagaimana dia bisa merasakannya? Bahkan pembunuh jiwa naga tidak bisa melakukan itu, kan? Benar, saudara Feng memiliki kaisar api desolate di belakangnya. Meskipun aku tidak tahu latar belakangnya, kekuatannya sangat mengerikan. Aku seharusnya bisa merasakannya. Pikir Santong. Selain ini, dia tidak dapat memikirkan metode lain yang dimiliki Feng Wuchen. Pemimpin agung tidak dapat menemukan apapun setelah tiga tahun. Ini berarti orang ini bersembunyi sangat dalam. Begitu dalam sehingga tidak seorang pun dapat merasakan keberadaannya. Namun, kultifasinya mirip dengan pemimpin agung. Dia pasti berada di dunia suci. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Leluhur semua api di tubuhnya segera diaktifkan. Feng Wuchen menekup tangannya dan gumpalan api putih menyala dengan ganas. Seperti roh yang melompat-lompat. Begitu leluhur semua api muncul, semua api akan tunduk. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit, bumi, dan udara itu menyapu dengan dahsyat. Sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, suhu di sekitarnya naik lebih dari sepuluh kali lipat. Selain itu, suhunya masih naik dengan cepat. Santong dan pemimpin besar terkejut. Hati dan jiwa mereka melayang. Mereka menatap api putih di tangan Feng Wuchen dengan ketakutan yang amat sangat. Pada saat itu, Santong dan pemimpin besar merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka belum pernah melihat api yang begitu mengerikan. Feng, kakak Feng, apa? Api suci apa ini? Tanya Santong dengan ngeri. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Leluhur semua api. Api pertama di awal mula langit dan bumi. Itu diberikan kepadaku oleh kaisar api yang sunyi. Leluhur semua api dapat membuat semua api di dunia tunduk. Feng Wuchen tersenyum bangga. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakan leluhur semua api. Api pertama di awal terbentuknya langit dan bumi. Santong dan pemimpin besar tercengang. Tidak heran ia disebut sebagai leluhur semua api. Ia adalah leluhur semua api. Santong dan pemimpin besar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya leluhur semua api itu. Benar sekali. Leluhur segala api pasti bisa merasakan kekuatan atribut api Huo Lingtian. Feng Wuchen mencibir. Dia tidak sabar untuk mengetahui siapa yang telah membantai olah suci surgado. Berani sekali kau menyentuh orang-orangku. Sebaiknya kau bersiap untuk menanggung amarahku. Kata Feng Wuchen dengan keras. Kemudian, ia perlahan menutup matanya. Leluhur semua api, bantu aku menemukan aura atribut api dari ras jiwa api. Feng Wuchen perlahan naik ke udara. Dia mengendalikan leluhur semua api untuk merasakannya. Begitu leluhur semua api menampakkan diri, semua pembudidaya atribut api dan alkemis dapat merasakan kegelisahan atribut api kemanapun ia pergi. Di puncak gunung di wilayah utara. Aneh, mengapa saya tidak bisa menggunakan Helvire hari ini? Mengapa saya tidak bisa menggunakan kekuatan atribut api? Mengapa kekuatan atribut api tiba-tiba menjadi sangat lemah? Apakah itu sakit? Seseorang tengah mengolah teknik atribut api. Namun, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan atribut api. Ia terus melancarkan serangan telapak tangan, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Sembilan motif api sejati milik orang tua dapat menekan kekuatan atribut S-nya. Seorang lelaki tua tersenyum bangga. Old Senior memang seorang ahli kaisar suci. Atribut api milik alkemis bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sembilan motif api sejati milik Old Senior. Itu hebat. Senior tua, tolong selamatkan anakku. Dia akan segera meninggal. Seorang pria berkata dengan cemas dan takut. Orang tua itu mengendalikan api dan tersenyum tipis. Jangan khawatir. Orang tua itu dapat menjamin bahwa dia akan selamat dengan satu serangan telapak tangan. Saat itulah, tepat pada saat telapak tangan lelaki tua itu menyerang, api di telapak tangannya pun tiba-tiba menghilang. Wajah lelaki tua itu berubah. Dia tertegun. Semua orang yang hadir juga tercengang. Sembilan motif api sejati kehilangan efeknya. Lelucon macam apa ini? Ini menyelamatkan nyawa. Ni Chishi. Kau telah membunuh istri dan anakku. Aku akan mencabik-cabikmu. Seorang pria berteriak dengan marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tidak semudah itu membunuhku. Aku bahkan tidak peduli dengan sedikit kekuatanmu. Seorang pria mencibir dengan jijik. Kekuatan atribut api yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Teknik dewa kuno. Tebasan teratai api surga. Ni Chishi berteriak. Kekuatan atribut api yang mengerikan mengembun di lengannya. Namun, saat Ni Chishi menyerang, apinya menghilang. Kekuatan atribut apinya pun melemah drastis. Ni Chishi tercengang. Teknik itu telah kehilangan efeknya. Apakah tekniknya kurang perawatan? Mengapa tidak bisa digunakan? Fenomena aneh muncul di dunia suci. Tidak hanya itu, banyak alkemis tidak dapat mengendalikan api mereka. Bahkan para alkemis Saint Venerable tidak dapat mengendalikan api mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Banyak sekali ahli dan alkemis yang panik. Nenek moyang segala api begitu menakutkan sehingga ia dapat membuat semua api tunduk kepadanya tanpa syarat. Ketemu, Feng Wuchen membuka matanya. Dia sangat gembira. Ketika dia bertarung melawan enam ras, latarnya adalah Long Xiaoyang. Karena dia salah menyebut nama, banyak orang tidak mengerti. Maaf, Kiluan telah mengubahnya. 2520. Apa? Kau menemukannya. Mata Santong dan pemimpin besar hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Itu terlalu cepat? Bukan. Apakah leluhur segala api benar-benar menakutkan? Santong dan pemimpin besar tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari satu menit, hal yang mengerikan dan aneh telah terjadi di dunia suci. Semua api mematuhi panggilan leluhur semua api tanpa syarat. Dalam satu menit, dengan bantuan leluhur semua api, Feng Wuchen telah merasakan aura atribut api Huo Tianyuan. Tentu saja, ini bukan karena kemampuan penginderaan Feng Wuchen yang mengerikan, tetapi karena kemampuan leluhur semua api. Itu di wilayah utara, Feng Wuchen mencibir, dan kekejaman di matanya semakin kuat. Pemimpin agung, segera panggil pengawal bayangan ilahi. Perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Tertinggi, Sang Pemimpin Agung tercengang, lalu memerintahkan semua pengawal bayangan ilahi untuk bergerak keluar, kecuali Long Nityan dan yang lainnya. Sama seperti Feng Wuchen mengingat leluhur semua api. Ayah, ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan atribut apiku. Seorang pria berlari pulang dengan panik dan memberi tahu ayahnya. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan atribut apimu. Apakah kepala Anda ditendang oleh keledai? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayahnya menegur dengan marah. Para tetua dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu benar. Saya menggunakannya beberapa kali di gunung belakang, tetapi tidak ada reaksi. Pria itu panik. Tunjukkan lagi padaku. Sang ayah mengerutkan kening. Ia tahu bahwa putranya terdiam. Apakah ada yang salah dengan meridiannya? Api neraka. Lelaki itu mengerahkan segenap tenaganya dan berteriak. Detik berikutnya, api memenuhi langit. Semua orang tercengang. Matikan apinya. Bam, bam, bam. Di salah satu ruangan, seorang lelaki tua tengah mengaktifkan api sejati sembilan motif dengan sekuat tenaganya sambil memukul seorang lelaki muda dengan telapak tangan demi telapak tangan. Tetapi tidak ada api, dan pemuda itu sudah tergeletak di tanah, setengah mati. Dasar orang tua, di mana api sembilan kebenaranmu. Anakku telah meninggal. Anakku sudah meninggal. Dasar orang tua, kau tidak menyelamatkannya. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Aku mengutup delapan belas generasi leluhurmu. Semua orang di ruangan itu mulai mengumpat dan memaki sekeras yang mereka bisa. Bertengkar terus. Bagaimana orang tua itu tahu bahwa sembilan motif api sejati tidak dapat diaktifkan? Apakah menurutmu patua rela melihatnya mati? Teriak patua dengan marah, lalu langsung menyerang lagi. Ledakan. Pukul. Serangan telapak tangan ini disertai dengan sembilan kebenaran api. Dengan suara ledakan yang teredam, pemuda itu memuntahkan setegup darah karena dia tidak mengendalikan kekuatannya. Orang tua itu tercengang. Semua orang di ruangan itu tercengang. Akibatnya, pemuda itu dipukuli hingga meninggal. Bukannya diselamatkan, dia malah dibunuh oleh orang tua itu. Di medan perang, Nichishi terluka parah, wajahnya yang pucat sangat linglung. Pada saat kritis, kekuatan atribut api benar-benar menghilang. Dalam pertarungan tadi, Nichishi telah berhasil melancarkan raging Flaming Lotus Slash, namun tebasan energinya hanya sebesar telapak tangan. Nichishi tercengang saat itu juga. Bagaimana tebasan energi seukuran telapak tangan dapat bersaing dengan tebasan energi sepanjang seribu kaki. Namun setelah Nichishi terluka parah, kekuatan atribut api muncul kembali, dan nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu, apakah kamu mempermainkanku? Oh, Nichishi sangat marah hingga dia hampir mati. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan atribut api tiba-tiba menghilang? Sekarang muncul lagi. Di Menara Rohpil, para alkemis yang kuat sangat bingung. Setelah hidup selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan Master Menara Rohpil dan para tetua, mereka dapat merasakan bahwa api di tubuh mereka sangat lemah dan menakutkan. Mereka benar-benar di luar kendali mereka. Saya, Sang Master Menara, juga tidak mengerti hal aneh seperti itu. Tian Xianzi menggelengkan kepalanya dengan linglung, dan berkata dengan ketakutan di dalam hatinya, apa alasan api begitu banyak orang menjadi begitu lemah dan bahkan tidak terkendali. Jika itu karena seseorang, maka orang itu terlalu menakutkan. Api menjadi sangat lemah tanpa alasan. Apa alasan api menjadi begitu menakutkan? Namong Suan juga sangat terkejut. Suis-suis-suis. Di langit di atas Aula Suci Heaven Doe, ratusan orang muncul dalam sekejap. Mereka semua mengenakan baju perang hitam dan tampak agung. Aura mereka yang mendominasi memenuhi langit dengan rasa takut. Salam, Tuhan Yang Maha Esa. Ratusan orang berlutut memberi hormat. Bangkit, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan pengawal bayangan ilahi yang begitu kuat, dan Feng Wuchen juga terkejut. Kengerian pengawal bayangan ilahi berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Tiga ratus pengawal bayangan ilahi, dan semuanya berada di alam Kaisar Suci. Saudara Feng, di mana itu di wilayah utara. Santong buru-buru bertanya sambil menahan rasa takut di hatinya. Feng Wuchen melihat ke arah timur dan berkata, Timur, agak jauh. Timur, kepala domain mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah di kolam jiwa darah? Kolam jiwa darah. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala domain, tempat apa itu? Saya juga tidak tahu di mana itu. Saya hanya pernah ke sana sekali ketika saya menyelidiki orang misterius itu, tetapi saya tidak berani masuk. Saya juga menduga bahwa orang misterius itu bersembunyi di sana, tetapi bahkan yang mulia suci tidak bisa keluar setelah masuk, jadi itu seharusnya tidak mungkin baginya. Selain itu, tidak ada yang tahu kapan kolam jiwa darah akan muncul. Itu sangat berbahaya, dan mereka yang pergi ke kolam jiwa darah semuanya telah menghilang. Sangat sedikit pembudidaya yang menginjakan kaki di sana, dan banyak orang bahkan tidak tahu tentang keberadaan kolam jiwa darah, kata kepala domain dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang mulia suci pun tidak bisa keluar. Santong terkejut dan berkeringat dingin. Apa sih sebenarnya blood soul pool ini? Apakah itu sungguh menakutkan? Ayo kita pergi dan melihat, kata Feng Wuchen acuh tak acuh, sama sekali tidak takut. Feng Wuchen memimpin dan melesat maju. Santong, kepala domain, dan ratusan pengawal bayangan ilahi mengikuti di belakang, berubah menjadi garis-garis hitam dan menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, kelompok Feng Wuchen tiba di pinggiran kolam jiwa darah. Di pinggiran kolam jiwa darah, bau darah yang pekata tertahankan, hampir menyesakkan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, aura huo lingtian ada di depan. Itu benar-benar kolam jiwa darah. Kepala domain mengerutkan kening dalam-dalam, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan membuncah di dalam hatinya. Ekspresi Santong agak terkejut, dan berkata, saya tidak menyangka dunia suci memiliki tempat yang begitu mengerikan, saya merasakan tekanan aura yang sangat mengerikan. Leluhur segala api merasakan aura huo lingtian, yang berada di kolam jiwa darah. Aura huo lingtian muncul di sini, yang berarti ada dunia lain di kolam jiwa darah. Orang misterius itu pasti juga ada di sini, kata Feng Wuchen dengan yakin. Ayo masuk dan lihat, Feng Wuchen memimpin dan terbang masuk, Santong dan yang lainnya mengikuti. Semakin dekat mereka ke kolam jiwa darah, semakin kuat tekanan dan ketakutan tak kasat mata yang mereka rasakan, seakan-akan memiliki kemampuan menggerakkan jiwa. Kolam jiwa darah berada di puncak gunung di Pegunungan Suci, kolam itu sangat besar, itu adalah kolam darah yang terbuat dari darah asli. Suasananya sungguh aneh. Lindungi Dewa Zizun, kepala domain memerintahkan, dan ratusan pengawal bayangan ilahi keluar dengan seluruh kekuatan mereka, siap untuk bertarung.